Jokowi Dodo Dengan sajian makan siang berupa menu kaki lima dari pedagang keliling Uniknya lagi, para tamu presiden harus menunggu nasi goreng dibuat dahulu Menu yang disantap para tamu hanya nasi goreng, sate dan juga sekoteng Beberapa pedagang berpakaian rapi dan didampingi pas pampres Membawa masuk grobaknya ke dalam istana Salah seorang penjual nasi goreng, Rohman, mengaku sudah dua kali dipanggil ke istana Bogor Bahkan saat malam tahun baru, ia bisa langsung bertegur sapa dengan sang presiden Jokowi Saat itu beliau memesan sendiri makanannya Rohman juga mengaku presiden Jokowi dan keluarga sering memesan nasi goreng buatannya Alias sudah menjadi langganan Ternyata, tak hanya Rohman loh pedagang langganan presiden Ada pedagang-pedagang lainnya Siapa saja? Pemirsa, inilah pedagang-pedagang langganan presiden versi on the spot Bagi sebagian warga Bandung, warung nasi Ibu Eha memang sudah dikenal sejak lama Warung nasi ini bisa dikatakan ikon masakan Sunda di kota Bandung Karena sudah ada sejak 1947 Awalnya warung nasi ini dikelola oleh ibunya Bu Eha, yaitu Bu Eno Dan sejak 1960-an, Bu Eha mulai mewarisi warung nasi beserta resep-resep masakannya Sangking melegendanya, warung nasi di dalam pasar Cihapit Bandung ini Mempunyai pelanggan tokoh-tokoh penting di Indonesia Salah satunya adalah Presiden Soekarno Sang istri, ibu Inggit Garnasilah Yang sering memesan makanan dari warung nasi ini untuk Bung Karno Usut punya usut, mertua dari Ibu Eha adalah teman dekatnya Ibu Inggit Jadi setiap Presiden Soekarno datang ke Bandung Maka Ibu Inggit dan mertua Ibu Eha selalu pesan makanan di warung ini untuk Sang Presiden Berikutnya adalah pedagang jajanan pasar langganan Presiden Soeharto di Yogyakarta Dia adalah Mbah Satinem Menu favorit Pak Harto kala itu adalah Gatot dan juga Tiwo Keluarga Sang Presiden pun sering memesan jajanan pasar ini Sebagai oleh-oleh untuk diberikan pada tamu yang menjenguknya sepulang menunaikan ibadah haji Hingga kini nenek berusia 75 tahun ini masih setia menjajakan dagangannya Yang diletakkan pada sebuah tampah beralas daun pisang Bahkan Simbah mengungkapkan bahwa pihak hotel berbintang sering menjadikan jajan pasarnya sebagai menu sarapan para tamu Di kawasan Jalan Cendana ada seorang pedagang bakso yang sudah lama berjualan di sana Dan karena berlokasi tidak jauh dari rumah keluarga Soeharto Bakso yang dijajakan menggunakan gerobak dorong ini menjadi langganan Sang Presiden beserta keluarga Pedagang bakso yang kini lebih dikenal dengan nama bakso Cendana ini adalah Pak Andi Ia mengaku sudah berjualan bakso di Jalan Cendana sejak tahun 1960-an Dan menjadi orang pertama yang berjualan di kompleks tersebut Pada awalnya Pak Andi hanya menawarkan bakso buatannya itu kepada para pekerja atau petugas di area rumah almarhum Presiden Soeharto Lama-kelamaan Bu Tim, Pak Harto dan juga anak-anaknya mulai menyukai bahkan menjadi langganan Setiap kali keluarga Cendana mengadakan acara atau pertemuan bersama kerabat dekat Dagangannya kerap disajikan untuk para tamu yang hadir Ada banyak jenis sate yang ada di Indonesia Dan salah satunya adalah sate ayam khas Ponorogo Salah satu pedagang sate jenis ini adalah warung sate Tukri Sobikun Tempat yang sudah ada sejak zaman Belanda ini awalnya dikelola oleh kakeknya Diteruskan oleh ayahnya dan kini dikelola oleh Tukri sejak tahun 80-an Semakin terkenalnya sate Tukri, pedagang sate yang asalnya hanya di emperan toko ini Berkembang menjadi rumah makan besar Pelanggan sate ayam pun semakin lama semakin banyak Dan salah satunya adalah Susilo Bambang Yudhoyono Mantan Presiden Indonesia ini sempat makan malam di rumah makan Yang letaknya di sebuah gang yang terkenal dengan nama gang sate SB dan keluarga bisa menghabiskan sampai 5.000 tusuk sate saat mampir ke restorannya Itu karena banyak anggota pasukan pengamanan dan para pejabat Yang ikut menikmati makanan khas itu dan membawanya pulang untuk oleh-oleh Tempat makan lain yang menjadi favorit SBE adalah Bakso Sukowati Bakso Sukowati milik Sukimin ini terletak di sekitaran Cikeas Dan sejak tinggal di Cikeas, Presiden RI ke-6 Indonesia ini Jatuh cinta kepada racikan bakso ala Sukimin Nyaris, setiap ada acara keluarga di rumah pribadinya di Cikeas SBE selalu memesan bakso dari warung bakso Sukowati Menurut sang pemilik, SBE sudah menjadi langganan baksonya Jauh sebelum ia menjabat jadi Presiden Dan semenjak beliau menjabat sebagai Presiden Warung Bakso Sukowati menjadi lebih terkenal Sehingga dalam sehari, ia bisa menyiapkan sampai seribu mangkok Untuk para pengunjung warungnya Luar biasa ya, pemirsa Pemirsa bagi pencinta daging kambing Menu tengkleng mungkin sudah tidak asing lagi Dan meskipun banyak pedagang yang menjual tengkleng Warung tengkleng Bu Edy di Pasar Klewer Bisa dibilang salah satu yang paling sukses Di balik kesederhanaan warung tengkleng ini Ternyata tempat makan ini mampu menyedot berbagai kalangan Mulai masyarakat umum hingga pejabat Tak tanggung-tanggung, Sang Presiden Jokowi sering memesan makanan ini Selain kelezatannya, cara penyajan tengkleng di atas pinco Memberi kenikmatan tersendiri bagi pelanggannya Karena kita bisa menyedot putuah langsung dari pinco-nya Hmm, jadi tertarik untuk menikmatinya, pemirsa? Tak hanya tengkleng Bu Edy Ternyata Presiden Jokowi menjadi langganan di tempat makan sate buntel Haji Beco Rumah makan di kawasan Lojiwetang, kota Solo ini Sangat sering dikunjungi Jokowi, bahkan saat ia masih bujangan Sampai sekarang pun Presiden Jokowi dan keluarga masih sering makan di tempat ini Di sini semua bumbu masih diramu sendiri oleh Ibu Haji Beco Walau sudah berusia lanjut, beliau masih masak sendiri mulai pukul 3 dini hari Gedai sate buntel Haji Beco ini dibuka mulai jam 8 pagi sampai maksimal jam 5 sore Jadi menunya bisa juga untuk sarapan Rumah makan langganan Anda di Serang, Banten Sudah ada sejak 1974 Tak heran jika rumah makan yang terlihat sederhana ini begitu terkenal dan mempunyai banyak pelanggan setia Salah satu pelanggan pentingnya adalah mantan Presiden Megawati dan keluarga Gedai yang dibuka mulai jam 9 pagi hingga 7 malam tersebut mempunyai menu andalan berupa sate bandeng Jika dilihat sekilas, sate bandeng ini hanya ikan utuh yang dijepit bambu dan dipanggang Namun ternyata di dalam perut ikan sudah diisi dengan adonan berupa daging bandeng cincang yang telah dibumbui Teksturnya empuk, mirip dengan perkedel kentang Jadi tak heran jika Presiden kelima RI ini begitu menggemari menu di rumah makan tersebut Di daerah tempat kelahiran Gus Dur ada sebuah tempat makan warung kikil milik haja Munazilah Yang sering dikunjungi oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Sang pemilik mengatakan bahwa semasa hidupnya jika sedang pulang kampung Gus Dur selalu mampir untuk menikmati menu nasi lodeh kikil di warung tersebut Samping seringnya Gus Dur makan di tempat ini, ditambah nuansa merah pada warung Orang-orang akhirnya menyebut tempat ini warung kikil merah Gus Dur Pemilik warung pun akhirnya menuliskan di depan warung itu Dan sebagai bukti, sang pemilik menunjukkan sejumlah foto Gus Dur sedang makan nasi kikil dan foto bareng dengan pemilik Dan memirsa telah beberapa pedagang langganan Presiden Indonesia, Fersia Nufar Emosi yang memuncak bisa berakibat fatal terhadap diri sendiri ataupun orang lain Tak sedikit korban menjadi tewas hanya karena si pelaku emosi atas kejadian sebelit Seperti kasus pembunuhan hanya karena rebutan tempat parkir Atau pembunuhan suami istri karena di-unfriend di Facebook Tunggu informasi lengkapnya, sesaat lagi tetap di On The Spot Terima kasih telah menonton!